Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para pecinta antipelover si manapun kalian berada yang tentunya balik lagi nih guys bareng cemimin yang akan memberikan bocoran trailer sinetron terpaksa menikahi tuan muda yang tayang untuk nanti malam 29 Desember 2021 yang dimana di episode kali ini semakin menarik dan pastinya menegangkan ya guys terlihat di adegan pertama Omarima yang mendapat kabar dari Abimana tentang kondisi Kinanti pun dia langsung menyeret si Anita untuk ikut bersama dirinya menjenguk Kinan di rumah sakit ya guys tentu saja Omarima begitu panik mendengar kabar dari Abimana tentang kondisi Kinanti saat ini terlebih lagi dokter yang masih belum bisa keluar karena masih menangani Kinan itulah yang menyebabkan Abimana semakin khawatir dengan kondisi istrinya tersebut yang dimana kali ini Abimana begitu mengkhawatirkan jika Kinan akan mengalami keguguran ya guys dan karena hal ini telah terjadi kepada Kinanti akhirnya Abimana pun menelpon David dan menyuruh David secepatnya untuk kembali bekerja bersama dirinya lagi yang dimana pada waktu itu David telah mengajukan cuti kepada dirinya akhirnya David pun kembali bekerja bersama Abimana setelah David datang kepada Abimana dan menengok Kinanti yang tengah terbaring David pun disuruh dan ditugaskan oleh Abimana untuk mencari tahu siapa pelaku yang tengah berani menculik dan hampir mencelakai Kinan ya guys karena dengan kondisinya saat ini begitu mengkhawatirkan dan Abimana tidak ingin tinggal diam dia pun harus mencari tahu pelakunya tersebut disini tentu saja David yang menerima perintah dari Abimana pun akhirnya akan secepatnya mencari tahu siapa penabrak dan penjamret Kinan yang menyebabkan Kinan hampir seperti ini ya guys tentunya jika David berhasil mengetahui siapa orangnya tersebut kemungkinan David dan juga Abimana tidak akan memaafkan orang tersebut yang tentunya orang tersebut adalah suruhan dari si ular kadut Anita ini dan untuk kali ini jika si ular kadut ini telah tertangkap basah oleh David ya guys yang tentunya akan mencari bukti dulu bahwa Abimana akan tidak mungkin memaafkan si Anita lagi dikarenakan hampir saja mencelakai Kinan dan juga calon buah hati mereka dan kemungkinan besar yang akan terjadi jika Anita telah berhasil diketahui bahwa selama ini dialah yang telah melakukan kejahatan kepada Abimana Abimana tak segan-segan akan menghukum Anita ya guys dan kemungkinan besar Kinan pun sudah tidak akan bisa membela si Anita lagi dikarenakan kali ini nyawa Kinan hampir saja menjadi taruhannya dikarenakan kejahatan Anita tersebut dan dapat dipastikan bahwa Abimana bersama David akan menjebloskan si Anita ke dalam penjara ya guys jika semua itu telah berhasil dibuktikan oleh David namun mudah-mudahan saja ya guys David secepatnya mencari tahu dan memberikan informasi yang terupdate kepada Abimana tentunya dan mudah-mudahan saja kejahatan si ular kadut ini akan secepatnya dapat dibongkar oleh David dan juga Abimana biar dia ngerasain apa yang harusnya dia rasakan nah terima kasih Terima kasih.